Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa setiap budikan yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara berbudidaya ikan lele ya saudara ku ini ikan lele di kolam yang dangkal tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luas jadi ikan lele ini airnya kita gunakan saudara ku untuk tanaman cabai ya saudara ku cabai ini termasuk ada apa namanya timun ada kelapa itu saudara ku juga ada ini tomat saudara ku ini menggunakan air lele ini ya saudara ku ya karena kemarin ini kita sempat kehabisan bibit maka terlambat nah ini termasuk pace ya saudara ku pace ini adalah untuk obat si ikan supaya ikannya tidak sakit nah diremes-remes buahnya ditaruh ember ikannya dimasukin nah apabila ada ikan yang sisi merah ataupun yang terkelupas kulitnya bisa menggunakan daun pace ini ini dipelihara di bawah kolam seperti ini ini ikan lele ya saudara ku jadi airnya bagus untuk menyirambu bunga jadi kepada saudara-saudara ku bunga-bunga ibu-ibu juga bisa digunakan dengan air lele tapi kalau disini untuk sayuran ya saudara ku ya sayuran ini termasuk jambu jamaica seperti ini saudara ku ini menggunakan air lele air lele yang ada di bawah kita ini nah ini yang disana itu saudara ku itu ikan nila kalau yang ini ini saudara ku ini ikan nila juga tapi ikan nila yang gib nah ini nila gib jangan terlalu banyak eceng godo ya saudara ku ya karena eceng godo ini nanti mengganggu daripada perkembangan si ikan tapi kalau kita telat memberi pakan maka eceng godo ini pakan alternatif sebaikannya tidak kurus nah seperti itu nah kita coba turun ke bawah ya saudara ku ya turun ke bawah kita turun ke bawah sini melihat daripada pertumbuhan ikan yang jauh disana itu saudara ku karena itu ada ikan juga yang jauh disana itu saudara ku ini saudara ku ya kita memelihara tanaman ini di atas air ya saudara ku ya di atas air ini kan nila saudara ku ini kan nila ini nah ini kan nila ini kan nila kita saudara ku ini ini tanaman tomat dan cabai ya saudara ku nah ini yang perlu saya sampaikan ini eceng godo ini kebanyakan saudara ku harusnya dikurangi lagi dikurangi supaya ikannya menjadi sehat nah kalau malam hari ini berebut oksigen saudara ku karena CO2 diperlukan oleh eceng godo sedangkan ikan sendiri memerlukan CO2 jadi airnya berebut jadi jangan terlalu banyak menggunakan eceng godo ini sorean dan saudara ku yang memberi makannya seharusnya masih ada matahari yang di atas kita ini udah mau maghrib saudara ku ini memberi pakan itu di pagi hari saat matahari keluar nah ini ikannya masih lapar ini saudara ku dia masih lapar ciri-cirinya kalau ikan itu tidak mau makan kadang-kadang airnya keruh ya saudara ku ya ataupun dia sedang beranak menyimpan anakan di dalam mulutnya ini saudara ku ini kita kasih makan kalau udah menjelang sore ini saudara ku di sana juga kita tambahin tambahin supaya ikannya menjadi sehat-sehat alhamdulillah ya saudara ku ya kalau yang ini ini gurameh saudara ku ini gurameh gurameh ini memang gurameh ini tergolong ikan kemalu saudara ku dia malu terdilah melihat nah kita dia malu nanti kita tinggal pergi sebentar saja dia udah mulai makan kalau yang ini leleh saudara ku ini leleh ini leleh kalau kita doakan ya Allah kepada yang subscribe yang lain menjelangkan umurnya menjauhkan dari penyakitan khusyibah ya Allah Allahumma ina nasibukah selamatan pidin keciadatan pil ilmi wabarakatan pil seki watabatan akabal maut warahmatan bakal maut Allahumma ina lena pil sekaratil maut wanajatan minan narwa'at wahidah isab ya Allah kabarakat Allah ya Allah selamat bertemu kembali dengan kami setia budi ikan